Intro Pemerintahan Desa Jati Kecamatan Seguling Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat melaksanakan pembagian BLT dilaksanakan di Aula Kantor Desa Jati Ada pun pembagian BLT untuk hari ini dilaksanakan untuk tahap bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2020. Pembagian secara simbolis diserahkan oleh Kepala Desa Jati Imas Nurhayati disaksikan BPD dan disaksikan oleh tokoh serta perangkat desa selasa tanggal 23 Desember tahun 2020. Hari ini kebetulan ya pembagian BLT tahap 3 ya 1789 dengan jumlah 240 dibagi 2 termen pembagian tarikh 12 jam 9 dan nanti setelah bandar jumur yang 120 lagi dengan aminat 300 harapan harapan ke depan maksudnya harapan sekarang dibagikan mungkin dengan adanya pandemi ini dengan adanya bantuan BLT Dede langsung dari desa ya saya tidaknya dapat membantu mereka karena mereka memang kan sekarang seolah-olah tidak bisa gerak untuk bekerja becara nampai sekarang bisa dibantu dengan dana ini maksudnya mereka mengucap terima kasih juga dengan adanya BLT ini ya dia terbantu sekali dalam hal itu setiap kali setiap momen dalam acara apapun saya menyampaikan bahwa kalau sekarang nama kita di tahun baru ini ada acara pun Ibu stop gak boleh lah karena mungkin ya sekarang ada juga ya ada juga ya Pak ya yang positif-positif kayak gitu ini ya setidaknya kita apa namanya protokol keselapannya diindahkan gitu ya Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari istilahnya pemerintah yang dititik beratkan kepada istilah Dede sehingga masyarakat yang istilahnya kena dampak dari wabah ini sehingga masyarakat sekarang ada apa terbantu dengan bantuan-bantuan yang bisa disalurkan dari desa ini kami menghimbau kepada warga masyarakat desa jati apabila istilahnya apabila yang ada pepergian atau merayakan di tahun baru dan natal ini ya mohon warga masyarakat harus bisa menahan diri dan tidak istilahnya apa namanya berkelumun, jaga jarak dan selalu mempergunakan masyarakat karena kami juga sudah mempersiapkan secara istilahnya bantuan-bantuan ketua BPD Asep Nurjaman menghimbau kepada warga agar dalam merayakan tahun baru sesuai edaran pemerintah diharapkan warga melaksanakan tahun baru di rumah aja agar tidak terjadi kerumunan dari desa jati kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat Yayat Wawar dan Haji Sopar kontributor Berita 7 melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!